Sesaat lagi kita simak dialog bersama Dispaparkan Wonosobo dalam sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia. Baik, 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu kembali di sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian perikanan Indonesia dari Dispaparkan Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini kita akan mengangkat topik apa Pesona Inspira? Ya, mungkin sudah ditunggu-tunggu ya. Budidaya tanaman tembakau ramah lingkungan. Kira-kira seperti apa untuk budidaya tanaman tembakau khususnya di daerah Kabupaten Wonosobo yang ramah lingkungan? Jadi penasaran. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan bisa bertanya langsung melalui WhatsApp di 0823-2383-9996 untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita yang kebetulan siang menjelang sore ini sudah hadir di studio narasumber yang luar biasa. Saya sapa dulu selama siang. Pak Samsul Kahfi, ini selaku penyuluh pertanian terampil BPP Kartak. Selamat siang para pemirsa dan pendengar Pesona FM. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Semangat untuk hari ini. Semangat. Apalagi mau ngomongin soal tembakau, makanya sudah pakarnya banget nih. Insya Allah. Oke, dan Pesona Inspira selain ada Pak Samsul Kahfi, ada yang narasumber kita yang kedua. Ada Pak Toto Arintoko, selaku pengendali organisme pengganggu tumbuhan BPP Kartak. Selamat siang Pak Toto. Siang menjelang sore, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat hari ini. Dan Pesona Inspira, narasumber kita sudah siap untuk ngobrol selama satu jam ke depan sampai di jam 4 sore nanti. Untuk yang mau gabung masih ditunggu. Silahkan di 0823-2383-99996. Nah, Pesona Inspira kita hari ini akan membahas budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan. Karena memang seperti kita tahu gitu ya, tanaman tembakau ini adalah tanaman yang unik. Tanaman ini berasal dari Amerika Utara dan Amerika Serikat. Tidak seperti tanaman lain yang kebanyakan mati pada musim kemarau. Tanaman ini justru dengan kadar air yang sedikit dapat bertahan hidup selama musim kemarau. Panaman tembakau yang baik di akhir musim hujan yaitu bulan Maret dan April. Berarti ini sekarang ini dia mulai nih Pak ya? Musim tanaman ini ya. Oke, dan Indonesia merupakan salah satu penghasil tembakau terbaik di dunia. Khususnya di Delhi, Temanggung, Wonosobo, Lombok, Jember, dan Madura. Oke, ini Wonosobo salah satu ternyata ya. Pesona Inspira ya, penghasil tembakau terbaik di dunia. Nah, sementara itu kalau misalnya untuk menjadi sentra atau penghasil tembakau terbaik di dunia, Sudahkah budi daya tanaman tembakau ini ramah lingkungan begitu ya? Jadi budi daya tanaman tembakau dengan menggunakan seminimal mungkin input sarana produksi yang berasal dari bahan kimia, Seperti pupuk kimia dan pesticida kimia. Ini dengan memaksimalkan sarana produksi dari bahan organik seperti pupuk organik, Pesticida Nabati, dan Agensia Hayati. Dengan budi daya tanaman tembakau ramah lingkungan, maka ekosistem pada lahan pertanian tetap terjaga. Sesuai banget dengan topik kita, budi daya tanaman tembakau ramah lingkungan. Nah, kira-kira nih yang saya mau tanyakan dulu nih, Seperti apa sebenarnya prinsip budi daya tanaman tembakau yang ramah lingkungan? Dari Pak Samsulkafi dulu, silahkan Pak Samsulkafi. Terima kasih. Para pendengar pesona yang kami hormati, Di era yang serba digital, tentunya kita juga harus berpikir tentang kesehatan. Kesehatan yang di masyarakat sangat penting sekali artinya. Karena dengan sehat tentunya kita akan mengerjakan sebuah kegiatan ataupun yang lain sebagainya, Itu kita bisa menjalankan sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak tertutup kemungkinan di bidang pertanian, Itu pun akan mengedepankan kegiatan-kegiatan atau budi daya yang sifatnya ramah lingkungan. Seperti hanya di tembakau yang pada saat ini topik diangkat pada kesempatan hari ini. Kemudian ada beberapa, mengapa kita harus berbudi daya ramah lingkungan? Yang pertama adalah bisa menjaga kelestarian alam. Karena dengan kita bijaksana dalam kita pengolahan tanah, Kemudian cara pengolahan tanah itu disesuaikan dengan kontur daerah masing-masing, Apalagi di Wonosobo adalah pegunungan yang semuanya adalah lereng, Harusnya petani bisa memberikan atau mengolah tanah sesuai dengan kontur yang ada. Bahasa yang bisa setiap hari diberikan kepada petani adalah nyabuk gunung, Sehingga erosi dapat ditekan di sana. Kemudian yang kedua adalah menjaga tanaman supaya berproduksi maksimal, Perlindungan tanaman. Karena dengan model pertanian ramah lingkungan, Tentunya organisme pengganggu tanaman yang ada, Ini karena di alam sudah ada pengendalinya, Tentunya tidak akan mati kena pesticida yang kimia. Kemudian yang ketiga, Untuk menjaga kualitas tanaman sampai dengan pasca panen. Jelas di tembako bahwa tembako digunakan tidak hanya daun segar, Tetapi dia juga digunakan di proses kembali, Ada yang garangan, Kemudian juga ada yang toalan. Ini sangat-sangat menentukan, Kalau misalnya berbudaya sesuai, Dan ramah lingkungan tentunya hasilnya akan semakin lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan nilai ekonomis, Sudah barang tentu dengan hasil yang meningkat, Tentunya pendapatan petani nantinya akan bisa lebih baik, Dan tingkat kesejahteraan lebih baik, Sehingga tingkat kemiskinan terutama di Wonosobo, Akan semakin lebih teratasi. Kemudian yang berikutnya adalah, Menghindari dampak lingkungan ataupun penyakit. Nah lingkungan di sini, Terutama tadi saya sampaikan, Terutama untuk kelangsungan makhluk hidup yang ada di tanah itu, Atau yang ada di tanaman, Semuanya adalah bahasan itu di petani, Ada itu bala dan itu ada musuh yang harus kita singkirkan. Di dalam kegiatan budidaya ramah lingkungan, Tentunya tidak mengenal musuh yang membahayakan bagi kita, Tetapi kita kalau akan mengendalikan harus dengan perhitungan-perhitungan, Ada batas ambang pengendalian. Nanti mungkin akan bisa lebih lanjut disampaikan oleh Pak Totok sebagai POPT. Kemudian untuk penerapan di lapangan, Bahwa budidaya ramah lingkungan, Ini yang tidak kalah menarik adalah penggunaan pupuk organik. Kalau kita berbicara organik, Pupuk organik namanya saja organ. Organ itu adalah bagian, Baik itu dari hewan, Baik itu dari tumbuhan, Yang terproses secara alami, Atau fermentasi yang dibuat oleh manusia. Itu bisa diterapkan dalam rangka, Menyukseskan kegiatan penanaman tembakos secara ramah lingkungan. Kemudian penerapan tanaman tembakos yang berikutnya adalah Varitas unggul sesuai dengan potensi wilayah. Kalau kita berbicara potensi apa, Varitas yang banyak ditanam di daerah Wonosobo, Terutama di Kecamatan Kertek, Ada varitas kemeloko, Kemudian gober dan kopeng. Itu biasanya jadi primadona di petani selama ini. Kemudian penerapan teknologi atau tanaman tembakor ramah lingkungan yang berikutnya adalah Penggunaan pupuk berimbang. Jadi arti pupukan berimbang bahwa Pupuk itu bukan jumlah kilogramnya yang diberikan secara berimbang. Misalnya 5 kilo, 5 kilo, ada N, ada P, kemudian ada K. Berimbang di sini adalah unsurnya yang berimbang. Ada P, ada N, ada K-nya sehingga masuk semua. Karena setiap tanaman juga membutuhkan sebuah pupuk yang ketiga tersebut. Dan tidak terlalu kemungkinan ada pupuk unsur mikro yang bisa diberikan di sana. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi pesticida dengan agensi hayati Atau pesticida nabati melalui inovasi. Nanti mungkin bisa disampaikan karena bidangnya adalah dari Pak POPT, yaitu Pak Toto Arintoko. Kemudian yang berikutnya, untuk pengendalian, kita harus mengedepankan pengendalian secara hama terpadu atau PHT. Jadi kita harus amati dulu di lapangan, ada populasi hama berapa, petani harus tahu di situ ada mana yang musuh kita, mana yang hama penyakit. Selama ini kalau kita lihat di petani bahwa belum paham mana itu yang sebagai hama, di sisi lain mana itu yang sebagai musuh alami. Yang penting di situ ada serangga, ya tetap di basmi saja. Nah itu yang harus-harus kita kedebankan di pertanian ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi pesticida kimia itu sebagai langkah terakhir. Manakala dengan pesticida hayati atau nabatinya itu memang dirasa sudah tidak mempan bahasa ini, kita bisa menggunakan jurus terakhir atau jurus pamungkas yaitu menggunakan aplikasi pesticida kimia secara teratur dan terukur. Begitu Mbak. Oke jadi ternyata banyak sekali ya Pak Samsul. Jadi untuk ramah lingkungan ini tadi untuk kesehatan masyarakat, ada juga perlindungan tanaman, pasca panennya juga. Diperhatikan wah ini runtutannya banyak sekali gitu. Nah mungkin dari Pak Toto ada yang mau ditambahkan Pak? Terkait dengan seperti yang tadi saya tanyakan ke Pak Samsul Khafi, prinsip budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan, barangkali Pak Toto mau menambahkan? Oke. Kalau begitu saya mau tanya tentang pengendalian hama dan penyakit, karena ini Pak Toto bidangnya nih kayaknya ya. Nah dalam budidaya tanaman tembakau ramah lingkungan nih Pak Toto, prinsip pengendalian hama dan penyakitnya seperti apa Pak? Oh ya terima kasih Mbak. Mungkin lebih perkenalkan dulu, saya kalau di tingkat petani lebih sering dipanggil Pak Mantri Uler gitu Pak. Oh Mantri Uler. Iya. Uler keket atau selera apa? Banyak uler Pak. Karena mungkin secara dulu kami namanya adalah PHP Mbak. PHP, kemudian seiring waktu kami berganti nama menjadi POPT, pengendali organisme. Petani lebih nyaman kalau memanggil kami itu adalah Pak Mantri Uler, karena kita memang spesifiknya adalah spesifik di hama dan penyakit. Terutama biar lebih jelas ya uler itu tadi. Kemudian terkait dengan yang ditanyakan tadi mengenai masalah pengendalian hama yang terpadu yang dilakukan, itu kalau merujuk dari hal tersebut kita tidak bisa lepas dari dasar ataupun undang-undang yang mengatur tentang itu. Undang-undang yang ada di kita yaitu undang-undang nomor 12 tahun 1992, terutama di pasal 20 mengatakan bahwa perlindungan tanaman ditetapkan dengan sistem pengendalian hama terpadu. Jadi dari pasal itu pun sudah jelas bahwa pengendalian tanaman itu apapun itu, tanaman apapun yang dikendalikan itu harus menggunakan sistem pengendalian hama terpadu. Nah, sistem pengendalian hama terpadu itu sendiri apa? Menurut beberapa pengertian secara definisi secara umum, pengendalian hama terpadu adalah suatu sistem pengendalian hama dengan menggunakan berbagai cara ataupun teknologi yang ada dalam satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung, sehingga populasi hama tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi maupun secara ekologi. Itu secara umum. Kemudian ada juga pengertian lain untuk pengendalian hama terpadu adalah cara pendekatan ataupun cara berpikir tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ataupun OPT yang didasarkan pada pertimbangan ekologi. Ada pertimbangan ekologi, kemudian efisiensi ekonomi. Tadi sudah agak dibahas oleh narasumber Pak Samsul tentang efisiensi ekonomi. Kemudian dalam rangka juga pengelolaan agroekosistem yang berwawasan pada lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian dari dua pengertian tadi, maka sistem PHT itu memprioritaskan pada teknologi yang ramah lingkungan melalui pendekatan yaitu pengelolaan agroekosistem serta spesifik dari lokasi tempat budidaya itu tersebut. Kemudian dari pengendalian hama terpadu tadi ada namanya konsep. Konsepnya adalah cara berpikir. Jadi bagaimana kita memikirkan atau berpikir Pak, cara pengendalian itu tidak cuma satu macam cara. Bahkan kalau petani-petani yang tidak ramah lingkungan, maka alternatif terakhir seperti tadi yang diucapkan adalah sebagai pilihan pertama malah. Padahal secara pengendalian ramah lingkungan disini adalah berbagai cara dulu dilakukan, kemudian setelah kalau memang sudah mencapai ambang ekonomi tidak bisa dikendalikan baru menggunakan pesisida kimia. Itu pun harus yang terdaftar dan dianjurkan. Kemudian sasaran dari pengendalian hama terpadu adalah untuk produktivitas pertanian yang tinggi. Kemudian ada output ataupun yang terutama adalah kesejahteraan dari petani. Tapi tidak melupakan itu untuk adalah untuk lingkungan yang berkesinambungan ataupun yang aman gitu. Kemudian strateginya, strategi juga kita memadukan beberapa teknik dalam pengendalian tadi. Pengendalian OPT bisa dilakukan. Kalau di awal bisa menggunakan fisik, misalkan ular ataupun ulat yang ada diambil, itu juga bisa. Tidak harus menggunakan kimia. Kemudian kalau memang tidak bisa diambil, kita bisa juga menggunakan ada namanya pesisida nabati. Nah pesisida nabati, pesisida yang ada dari alam. Kemudian ada namanya yang sudah ada di alam namanya agen pengendali hayati. Ataupun konservasi, ataupun pendaya gunaan musuh alami. Karena setiap hama diciptakan oleh Allah itu, apapun dia itu ada musuhnya, ada pengendalinya. Misalkan kayak tikus ada ular dan sebagainya, sebagai rantai makanan, rantai kehidupan itu sendiri. Kemudian dari sistem pengendalian hama terpadu di sini, ada empat prinsip yang tadi sebenarnya sudah agak disinggung oleh teman kita Pak Samsul. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah budidaya tanaman sehat. Tadi sudah agak banyak dibahas bahwa inti dari pertanaman atau inti dari budidaya adalah yang pertama budidaya tanaman sehat. Dari awal, tanah sebagai media untuk tumbuh tanaman. Itu sudah harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, pelestarian dan pendaya gunaan musuh alami. Karena tadi juga sudah saya utarakan bahwa hama sebagai ataupun penyakit di alam itu pasti ada musuhnya. Itu adalah kalau kita bilang ke petani, bolone petani. Itu namanya musuh alami, itu bolone petani. Kemudian yang ketiga, pemantauan ataupun pengamatan secara rutin. Setiap tanaman, kalau kita sering bicara di petani, jangan berbudidaya itu, jorkelowor itu jangan. Nandur, kemudian tahu-tahu ingin panen. Itu ada proses. Sebagai POPT, kita sering malah omong-omongan dengan petani. Cara kita memantau ataupun pengamatan itu dengan cara kita omong-omongan dengan tanaman. Bukan seperti wong edan itu, bukan. Cara omong-omongan kita dengan tanaman itu bukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita ngamati dari atas sampai bawah tanaman itu dia ada masalah tidak. Itu namanya omong-omongan dengan tanaman. Nah, dari omong-omongan tadi, kita bisa mengetahui bahwa dia ada masalah tidak sih tanaman itu? Apakah di situ ada hamanya? Apakah dia kemakan hama? Apakah dia terserang penyakit dan sebagainya? Dari omong-omongan tadi, dari pengamatan rutin kita tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan apa yang akan kita lakukan terhadap tanaman kita. Itu prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat, kalau tiga tadi sudah kita lakukan, maka kita sebagai petugas, apalagi, kemudian apalagi sebagai petani itu bisa sebagai ahli PHT. Ahli yang mengendalikan hama dan penyakit itu secara terpadu. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Oke. Tadi disampaikan bahwa memang harus benar-benar yang ramah lingkungan. Contohnya tadi ada agroekosistem dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya bertanya tentang ini, Pak Toto, tadi disampaikan juga bahwa ada hama dan juga ada musuh alami. Nah, ini sebenarnya perbedaannya dan cara untuk petani bisa membedakan itu seperti apa sih, Pak Toto? Iya, terima kasih. Sebenarnya dari pengertian saja ya, kalau pengertian hama itu sebenarnya kan sesuatu-sesuatu ataupun organisme yang mengganggu tanaman. Jadi, nah, apapun itu hama yang mengganggu tanaman yang berupa serangga itu biasanya namanya hama. Kemudian kalau musuh alami itu adalah serangga ataupun yang lain yang dia adalah musuh ataupun memakan dari hama itu tersendiri. Jadi, memang butuh pengalaman, makanya tadi di poin yang ketiga kita harus omong-omongan dengan tanaman. Kadang kita dengan omong-omongan itu akan mengetahui bahwa laba-laba yang kita tahu sebagai musuh alami dia akan memakan si serangga. Ataupun yang lain. Nah, itu juga disamping dari referensi juga bisa kita lakukan, bisa kita lihat dari tanaman kita sendiri. Seperti itu. Oke, jadi seperti yang tadi Pak Samsul Khafi bilang juga bahwa jangan asal kasih obat gitu. Karena ada hama dan juga ada musuh alami. Enggak semua serangga itu hama gitu ya Pak Toto. Oke, nah yang saya tanyakan selanjutnya ke Pak Toto ini ada agro ekosistem. Ini contohnya seperti apa sih Pak? Mungkin kayak pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan itu seperti apa? Tadi mungkin ada yang fisik gitu ya Pak. Nah, selain itu yang ramah lingkungan lagi itu kayak apa lagi nih Pak? Untuk yang pengendalian yang secara ramah lingkungan itu biasanya kita ada namanya agen pengendali hayati atau APH. Misalkan di tanah kita sering terserang yang namanya layu-layuan misalkan. Yang dijebabkan oleh jamur. Itu secara umum dia adalah jamur yang biasanya menyerang itu jamur tular tanah. Maka di alam ada pengendali ataupun yang bisa bertarung sesama jamur itu namanya jamur trichoderma. Jamur trichoderma di sini sebagai pengendali dari jamur yang merugikan gitu Pak. Untuk cara pengendaliannya biasanya memang paling efektif adalah si jamur trichoderma ini kita aplikasikan di pupuk organik dulu di awal. Sebelum kita masukkan ke lahan setelah dia berkembang di pupuk kandang ataupun pupuk kompos yang kita sediakan itu baru kita aplikasikan ke tanah. Kemudian di tanah itu sendiri nanti dia akan berkembang untuk bisa menekan laju pertumbuhan jamur yang tidak berkembang. Yang tidak baik itu seperti itu Pak. Salah satu contohnya seperti itu. Oke jadi memang kalau bisa yang alami-alami saja ya Pak ya selain untuk ramah lingkungan juga mungkin kualitas tanamannya sendiri ini seperti apa Pak? Yang dengan pesticida, dengan obat-obatan dan dengan yang cara alami secara kualitas seperti apa Pak? Merujuk tadi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Samsul saat ini pertanian saat ini adalah pertanian yang kita bahkan hampir semua pengen organik. Padahal kita tahu sendiri untuk pertani Indonesia, pertani Monosobo, apalagi untuk pertani-pertani kita, mereka masih kimia minded. Nah, maka langkah dari kami sebagai mitra yang ditugaskan oleh pemerintah untuk sebagai fasilitator. Itu bagaimana kita merubah mindset petani bahwa kita bisa memproduksi suatu tanaman itu tidak harus menggunakan kimia, tidak harus bergantung dari kimia. Nah, zaman dulu saja tanpa ada kimia mereka juga panen. Sedangkan kalau kita bicara masalah pasar tadi, masalah apa yang akan kita keluarkan dari tanaman kita, maka kita akan selalu ketinggalan kalau produk kita tidak masuk pasar yang lebih tinggi lagi. Kalau cuma pasar lokal, mungkin untuk konsumsi lokal masih kita masih, karena tidak ada kendali tentang ambang, pesisida dan sebagainya. Itu kita masih bisa masuk. Tapi coba kalau kita lihat di supermarket ataupun pasar-pasar yang lebih tinggi kelasnya di Monosobo sendiri, itu dari mana sih produk-produk pertaniannya? Bukan dari kita, bukan dari produk Monosobo. Maka itu sebagai PR kita, PR ke masyarakat, kita dijajah sih sebenarnya. Untuk kawasan Monosobo sendiri, untuk produk yang ramah lingkungan. Makanya apapun kita memang harus bicara masalah ramah lingkungan untuk produk pertanian. Terima kasih. Oke, wah keren sekali. Jadi memang ini PR gitu ya Pak ya, untuk tanaman bagaimana budidayanya agar ramah lingkungan. Baik, ke Pak Samsul Kahfi lagi nih. Pak Samsul Kahfi, sentra tanaman tembakau untuk Kabupaten Monosobo ada di kejamatan mana saja sih Pak? Kalau mungkin masyarakat tahu, mungkin kertek gitu ya. Terus di kejajar ini, nah kira-kira bagaimana Pak? Apakah benar gitu atau di mana saja nih Pak? Terima kasih Mbak Penyiar, Mbak Meta. Dan pendengar pesona yang kami hormati. Pertanyaan, ada potensi tembakau yang ada di Kabupaten Monosobo. Ini sebenarnya ada tujuh kecamatan yang bisa memproduksi, menghasilkan sebuah tanaman tembakau. Dari tujuh itu ada empat kecamatan yang merupakan penyangga produksi atau penambahan produksi. Di antaranya adalah kecamatan Sapuran, kecamatan Kepil, kecamatan Garung, dan Kejajar. Empat kecamatan itu yang luasannya masih relatif sedikit dibandingkan dengan tiga kecamatan penghasil terbesar. Penghasil terbesar tembakau di Kabupaten Monosobo ada tiga kecamatan, kecamatan Kertek sendiri, kemudian kecamatan Kali Kajar yang berikutnya adalah kecamatan Watu Malang. Kalau berbicara tentang potensi, luas tanaman tembakau di kecamatan Kertek adalah 1.429 hektare. Bisa dihitung mungkin kalau luasan segitu nanti produknya berapa. Gitu mbak? Berapa pak? Kalau kita berbicara dengan luas yang 1.429 hektare, sebagai contoh misalnya dalam 1 hektare populasi tanaman adalah 15.000 tanaman, produksi atau daun basahnya per pohon adalah 0,64 kilo. Sehingga kalau 1.429 dikalikan 15.000, jumlah tanamannya adalah 21.435.000. Wow. Nah itu dari jumlah tanamannya. Kalau kita berbicara untuk produksi, dari jumlah populasi yang ada dikalikan 0,64 ketemunya adalah 13.718.000 ton. Oke, ternyata banyak gitu ya Pak. Lantas kalau misalnya kadang ini tembakau menjadi seperti primadona petani dan salah satu harapan gitu biasanya Pak. Oke, nah tadi sudah disampaikan bahwa ada tujuh kecamatan, di mana empat kecamatan ini sebagai penyangga dan ada tiga kecamatan terbesar penghasil tembakau. Nah, varietasnya nih Pak yang pengen saya tanyakan, apakah di setiap kecamatan ini mempunyai varietas yang sama atau varietas berbeda-beda Pak? Khusus untuk di Kabupaten Onosobo, ini hampir varietas ketiga ada kemeloko, kemudian gober dan kopeng, hampir setiap kecamatan ada yang nanam. Jadi cuma nanti luasan masing-masingnya kita harus mencoba menghitung lagi. Tapi varietas yang biasa digunakan adalah tiga varietas tersebut. Oke, dari ketiga varietas ini yang paling bagus itu varietas apa Pak? Yang jadi andalan di kecamatan Kertek adalah kemeloko. Kemeloko, oke. Ini yang spesial itu apa sih Pak dari ini apakah baunya, harumnya atau apa Pak? Kalau kita berbicara di tembako, tidak pernah lepas dari tiga item itu Pak. Kalau tembako, panen yang dihasilkan itu kan yang pertama adalah kita harus pandai mencium dengan baunya. Tembako itu yang pertama adalah dengan baunya, kemudian yang ketiga adalah dengan pegangan, ceklannya kalau petani bilang itu ceklannya bagaimana. Di cekl itu empuk apa enggak apa bagaimana itu petani yang sudah pintar. Kemudian yang ketiga adalah warna atau kelir. Jadi mana kala biasa ini dibandingkan kemeloko dengan kopeng, nanti warnanya tetap akan menang yang kemeloko. Di petani bilangnya seperti itu Pak. Oke, jadi memang ini untuk varietas unggulan ini ada kemeloko, ada gober dan juga ada kopeng. Dan cara untuk memilihnya memang ini tergantung dari baunya, pegangannya tadi yang seperti disampaikan dan juga warnanya. Baik, nah Pak berapa lama sih masa tanam tembako hingga panen itu biasanya Pak? Untuk di Kabupaten Morosobo, kisaran umurnya adalah 100 sampai 120 setelah sebar tanam. 120 hari? Iya, 120 hari. Oke, nah hari mungkin bulan ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa bulan Maret dan April ini menjadi bulan yang baik gitu ya di akhir musim hujan. Nah ini bagaimana Pak untuk pertanian tembako di bulan-bulan ini di Wonosobo sendiri? Kalau kita berbicara ini pertanaman tentunya tembako juga di awal pertanaman menghendaki masih ada guyuran air hujan. Karena kalau kita nanamnya nanti sampai dengan bulan Juni-Juli kemungkinan kekurangan air sehingga tanaman tidak bisa berkembang secara optimal sehingga hasilnya nanti akan menurun. Oke, jadi memang harus ada guyuran air hujan terlebih dahulu walaupun bisa bertahan di musim kemarau. Oke, nah pesanan inspirasi silahkan yang mau gabung boleh di 0823-2383-999-6 atau boleh juga untuk mungkin tanya-tanya langsung ke narasumber atau hanya berkirim salam saja kepada Pak Samsul Khafi atau ke Pak Toto boleh silahkan. Ditunggu sampai di jam 4 sore nanti dan kami akan kembali sesaat lagi. Jadi pastikan tetap di 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu di Sajian Rumpun Padi Rumpi Untuk Pangan Pertanian Perikanan Indonesia. 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu masih di Sajian Rumpun Padi Rumpi Untuk Pangan Pertanian Perikanan Indonesia. Dan masih dengan topik kita budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan. Oke, masih bersama dengan narasumber kita ada Pak Samsul Khafi dan juga ada Pak Toto Arintoko. Ini sudah ada penanya yang masuk nih Pak, sepertinya saya bacakan satu persatu saja kali ya Pak ya. Oke, ada Nur di Wonosobo. Ini Mas atau Mbak? Nur? Oke, ada pertanyaan ini. Hama dan penyakit apa yang paling sering menyerang dalam tanaman tembakau? Dan bagaimana pengaruh daun tembakau yang terserang penyakit kalau digunakan untuk merokok? Ke Pak Toto sepertinya ya Pak Toto. Ya, terima kasih. Menarik sekali ini sebenarnya terkait tentang hama dan penyakit. Secara global ataupun secara jumlah itu memang sangat banyak sekali apa yang namanya hama dan penyakit. Kita mulai saja hama yang ada di tanah, dari tanah dulu. Itu ada namanya ulat tanah, itu ada namanya ulat tanah. Kemudian ada namanya orang-orang ataupun anjing tanah, itu dua. Ada lagi namanya gangsir ataupun jangrek yang besar, yang sejempol-jempol itu namanya gangsir. Itu ternyata hama ya Pak ya? Itu hama ya. Itu kemudian ada lagi, kemudian ada hama yang menyerang pada batang. Namanya ada namanya penggerek batang. Itu juga ulat, ulat penggerek batang yang ada yang menyerang pada batang. Kemudian yang menyerang pada daun itu yang khusus hamanya ada namanya misus ataupun kutu-kutuan. Misus persisai ataupun kutu. Ada lagi kutu kebul. Tadi misus persisai, kemudian ada kutu kebul. Ada lagi namanya adalah ulat daun. Ataupun ulat daun tembako. Kemudian ada masuk lagi, ulat lagi adalah ulat geraya. Itu baru ke hamanya. Kemudian lanjut kita ke penyakitnya. Penyakit yang pertama ada namanya penyakit lanas. Itu disebabkan oleh jamur. Kemudian ada lagi penyakit patek. Tidak cuma di cabai atau yang lain itu ternyata daun tembako juga terserang patek. Kemudian ada juga layu. Layu yang disebabkan oleh bakteri. Itu beberapa. Mungkin belum semua itu semua. Tapi secara umum yang bisa kasat mata ataupun petani tahu itu seperti itu. Ada hama, baik dari tanah, kemudian di pertanaman, baik di batang, di daun, di pucuk. Itu bisa terserang hama maupun penyakit. Seperti itu. Terima kasih. Oke, nah jadi semoga pertanyaannya terjawab ya. Nah, kalau misalnya pengaruh daun tembako yang sudah terserang penyakit, kalau digunakan untuk merokok gimana nih Pak? Belum terjawab nih Pak. Oh iya. Apakah sama aja atau mungkin rasanya jadi pahit, nggak enak, nggak gimana gitu Pak. Kalau kita bicara masalah kualitas ya. Kualitas itu tadi sudah disampaikan ada namanya kualitas tembako. Apalagi tembako rajangan. Itu ada namanya warna, kemudian rasa, dan cekel tadi. Kalau cuma sekedar tanaman itu ataupun daun terserang hama misalkan kena ulat, dimakan ulat, itu pengaruh secara langsung besar itu tidak sebenarnya. Cuma kita juga bisa melihat bagaimana intensitas serangan tadi kalau masalah kualitas. Nah, sedangkan kalau misalkan yang menyerang itu adalah penyakit. Nah, misalkan kena layu. Kena layu. Jelas, kalau tanaman itu layu maka secara jual, secara langsung saja itu sudah tidak bisa memenuhi kriteria untuk bisa dijual. Jual daun. Apalagi nanti kalau diproses sampai ke tahap selanjutnya. Maka akan sangat menurunkan dari kualitas si produk yang kita hasilkan. Terima kasih. Oke, semoga terjawab ya Mbak Nur atau Mas Nur ini di Wonosoba saja. Saya juga menyapa Mas Budi Comal di Pemalang hadir untuk menyimak sajian rumpun padi. Terima kasih Mas Budi Comal di Pemalang. Kemudian ada lagi yang tanya, selamat sore pesanan Inspira. Inung nih, petani dari Sapuran mau nanya pupuk apa sih yang direkomendasikan untuk budi daya tanaman tembakau yang ramah lingkungan? Siapa ini Pak? Oh Pak Samso. Oh Pak Samso, Kaffi. Oke, giliran saya Mbak. Giliran Pak, silakan. Terima kasih Sobat Tani, para petani di kawasan Wonosoba terutama pelaku penanam tembakau. Ada pertanyaan yang begitu menarik tentunya, rekomendasi atau pupuk apa kira-kira yang bisa digunakan untuk pemupukan tanaman tembakau. Kalau kita berbicara tentang tanaman tentunya, tadi di awal sudah disampaikan dimulai dari tanah. Pupuk awal yang ada digunakan di tanah menggunakan pupuk kandang, pupuk kandang saja yang sudah matang bahasanya, yang sudah masak. Ciri-ciri kategori yang sudah masak ya, manakala dipegang itu 5 menit sudah kuat, itu berarti panasnya sudah tidak ada, berarti kategorinya sudah masak. Itu sebagai pupuk dasar dan pupuk dasar yang kedua dengan pupuk kandang tadi diberikan juga pupuk kimia yaitu menggunakan TSP. Karena di sini meskipun materi pada hari ini adalah ramah lingkungan, sementara di lapangan tetap belum bisa. Karena kita harus sedikit demi sedikit nanti mencoba mengurangi produk yang pupuk yang kimia. Kalau pupuk kandang, dosis yang biasanya digunakan di petani adalah 15-20 ton per hektare. Kemudian kalau pupuk dasar yang berikutnya adalah TSP tadi, dosisnya 300 kg per hektare. dilakukan pemupukan susulan biasanya di umur sekitar 30-45 hari itu dilakukan pemupukan susulan menggunakan pupuk set A dengan dosis 400 kg per hektare. Dan semoga ini bisa memproduksi pupuk kandangnya lebih banyak lagi, karena ini yang paling direkomendasikan yang ramah lingkungan. Satu lagi ada pertanyaan lagi, selamat sore dari Tri di Wadah Selintang. Kira-kira bagaimana untuk nanam tembakau di daerah Wadah Selintang Selatan yang tanahnya sudah berkapur? Kira-kira mungkin atau enggak sih? Silahkan Pak. Salam sul, Kavi. Terima kasih, sobat dari Wadah Selintang. Dalam kita berbudidaya tentunya kita harus belajar, kita harus mempelajari dulu apa yang dinamakan tanaman tembako itu. Kita setelah tahu tanaman tembako kemudian syarat tumbuhnya itu bagaimana sih? Kalau pertanyaannya tadi, mesti yang jawabnya adalah dengan syarat tumbuh tanaman tembako. Sehingga nanti para petani langsung bisa menangkap bahwa, oh syarat tumbuhnya seperti itu. Syarat tumbuh yang pertama adalah kondisi lingkungan. Dengan ketinggian adalah 200 sampai 3000 meter DPL. Kalau di Wadah Selintang itu berapa Pak Toko? Ketinggian, kira-kira 300-400. 300. Bahwa dengan ketinggian 200 di sini kan berarti di Wadah Selintang sebenarnya bisa hidup tembako. Kemudian arti dengan 200 sampai 3000 meter DPL bahwa tembako itu sebenarnya bisa tumbuh di dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Kalau di Wonosopo ya dataran rendahnya ya Wadah Selintang, Kalawiro dan sejenisnya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan iklim atau cuaca. Nah, biasanya tembako mengendaki suhu yang ideal adalah 21 derajat sampai 32 derajat Celcius. Kemudian jenis tanahnya, tanaman tembako tumbuh subur pada tanah lempung berpasir. Kita berbicara di Wonosopo, hampir rata-rata tanah itu juga kandungan pasirnya juga bagus mbak. Ada yang liat berpasir, lempung berpasir, kemudian lempung berlumpur itu juga ada. Dan kalau bicara tentang tanah tentunya tidak lepas yang dinamakan dengan pH atau keasaman tanah. Sangat penting sekali semua jenis tanaman apalagi tembako ini mengendaki pH yang cukup yaitu 5 sampai dengan 6. pH itu adalah tadi keasaman tanah, tidak boleh terlalu asam atau basah. Sehingga dengan pH 5 sampai 6, unsur hara yang ada di dalam tanah itu bisa terserap dengan sempurna karena unsur hara di dalam tanah sebenarnya banyak. Karena pH-nya terlalu rendah sehingga tidak bisa diserap karena tertingkat pH yang rendah tadi. Kemudian yang keempat adalah waktu tanam. Waktu tanam yaitu di bulan tadi disampaikan mbak, penyiar adalah di bulan Maret dan April. Itu biasanya di Kabupaten Monosoko menggunakan cara tanam atau waktu tanamnya di bulan-bulan itu. Itu mbak. Oke, jadi mungkin kalau di bulan Maret sebenarnya bisa. Bisa. Hanya mau mencoba atau tidak, coba-coba berhati-hati. Selanjutnya, ada mas Bargi dari kelompok tanah senanam karya di Saka Pecap. Apa kelebihan dan kekurangan bergidaya tangan dan kebelakangan kalian terlalu lingkungan? Selanjutnya, ada mas Bargi dari Kelompok tanah senanam karya di Saka Pecap. Baik sekali, kelebihan budidaya ramah lingkungan adalah yang pertama kelebihannya untuk melindungi tanaman yang berorientasi pada kelestarian ekosistem. Dari awal sudah disinggung dari tadi mbak. Kemudian, pertanian yang bebas residu. Residu di sini adalah sisa residu atau sisa dari pesticida atau pupuk yang mengedap baik di tanah atau di dalam tanaman itu sendiri. Kemudian, yang berikutnya adalah penggunakan pupuk berimbang. Tadi sudah saya sampaikan, dosisnya juga sudah saya sampaikan. Kemudian, yang berikutnya aplikasi pesticida memujudkan pertanian yang berkelanjutan. Memujudkan pertanian yang berkelanjutan untuk memujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Itu kelebihan. Ada lagi kelebihannya adalah tanaman toleran terhadap pengganggu organisme tanaman. Kemudian, kelebihan yang berikutnya terjaganya keanekaragaman hayati. Sudah disinggung di awal tadi. Kemudian, yang kelebihan yang berikutnya adalah konservasi tanah dan air terjaga. Itu di kelebihannya. Kemudian, untuk kekurangan menggunakan budidaya ramah lingkungan adalah yang pertama membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena melewati beberapa tahapan. Tidak bisa bahasannya petani ini ujuk-ujuk, mbak. Kepingin ramah lingkungan, terus tanpa sentuhan menggunakan sedikit atau banyak menggunakan produk-produk kimia, tentunya nanti petani juga tidak akan bisa menghasilkan. Harusnya memang memerlukan waktu. Kemudian, kerugian yang berikutnya adalah pada proses awalnya akan terjadi perubahan. Penurunan produksi atau produktivitas. Produksi adalah hasil yang diperoleh di petani. Sudah barang tentu, mbak, yang tadinya sudah dimanja. Kalau kita berbicara tentang hasil, tentunya tidak lepas dari pupuk. Karena sementara ini, bahwa petani kadang-kadang kegunaan antara pupuk organik dan pupuk kimia itu belum begitu paham. Sehingga yang penting ya kita mupuk-mupuk lagi punya uang, belinya juga berlebihan. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah penggunaan bahan organik terutama pupuk kandang diperlukan dalam jumlah banyak. Itu tentu sekali, karena bahwa dengan pupuk organik adalah pupuk yang sudah kandungannya itu lengkap. Ada unsur makro, ada unsur mikro di sana. Unsur makro itu unsur besar yang digunakan tanaman, ada lagi unsur mikro juga digunakan tanaman. Gitu, mbak. Baik. Semoga ini sudah terjawab pertanyaannya ya. Gantian saya sepertinya mau tanya ke Pak Toto ini. Pak Toto, ada yang bertanya, varietas tembako yang paling tahan terhadap hemat penyakit? Terima kasih. Mungkin dari Mas Ali di Bomerto. Oh, dari Mas Ali ya. Bukan petani tembako ya, mungkin tapi tidak apa-apa. Daerah Bomerto bukan daerah tembako. Sebenarnya hampir semua tanaman itu sebenarnya tidak ada yang tahan. Terlebih lagi untuk tembako. Tembako di sini yang kita tahu tanaman tidak ada yang tahan terhadap hama ataupun penyakit secara khusus ya. Misalkan kita umpamakan saja sebagai contoh misalkan pada padi. Padi yang dirilis oleh pemerintah misalkan dia tahan terhadap orang batang coklat misalkan. Tapi dengan pola ataupun cara budidaya petani yang tidak sesuai dengan SOP ataupun bagaimana menjaga kebugaran dari tanaman agar dia bisa tahan itu akan patah dengan sendirinya. Sama apalagi dengan tembako di sini yang seperti kita tahu jarang ada pemurnian. Pemurnian benih, pemurnian benih. Kalau padi misalkan kan sering ada namanya balai pengkajian, kemudian penelitian dan sebagainya yang memurnikan benih sehingga dia tahan. Nah, untuk tembako sendiri yang kami tahu sebagai petugas itu belum pernah ada varitas yang baru yang kemudian yang lebih tahan. Memang ada beberapa varitas yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang yang lebih tahan terhadap ini dan sebagainya. Tapi tidak menjamin bahwa itu tahan terhadap semua. Misalkan ya ulat misalkan, dia juga suka ulat di sini, makan di situ. Cuma karena kalau memang itu masih tanaman itu masih rilisnya baru dari pemerintah yang mengatakan bahwa itu lebih tahan terhadap ini, maka dia memang lebih tahan dari yang sudah dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani. Jadi untuk varitasnya, apalagi spesifik ketahan terhadap apa memang kita belum tahu. Memang ada varitas-varitas tertentu yang spesifik tapi spesifik terhadap sesuatu. Maksudnya spesifik terhadap ulat saja, spesifik terhadap busuk saja dan sebagainya. Untuk secara khas-cara khasnya mungkin bisa kita, kalau ada waktu yang lain nanti bisa kita eksplor varitas-varitas yang dikeluarkan kemudian dia tahan terhadap apa seperti itu. Oke, ini jadi PR ini. Menarik sebenarnya ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Teguh di Pagar Jokertok, di Pucuk Daun Tanaman Tembakau terkadang ada ulat yang menyerang. Apa nama ulat jenis tersebut dan cara mengetahui penanggulangannya? Iya, ke saya lagi ya Mbak ini. Terima kasih. Diborong patah-patah dulu nih sekarang nih. Iya, sahabat dari petani, kemudian mitra tani yang saya hormati, yang saya banggakan petaninya. Ulat yang ada di pucuk, tadi mungkin secara gambaran sudah saya sebutkan namanya, cuman belum spesifik ya. Di sini adalah ulat daun tembakau ataupun kalau petani bilang bisa mengatakan ulat pupus gitu. Bahasa kulonkalinya kalau kita bilang itu heliotis ataupun helikoverpa armigeta. Aduh, apa itu ya Pak? Itu bahasa kulonkali. Kalau kita bicara ke petani rasa diapal keku yang penting tau itu namanya ulat pupus ya. Ulat pupus di sini merupakan hama yang dia bisa hidup sebenarnya di ataupun inang hidup dia itu sangat banyak sekali. Jadi hampir di semua tanaman, banyak tanaman dia bisa hidup di situ sehingga dia bisa menyerang ke tanaman yang lain. Sangat banyak sekali. Dia lebih suka biasanya ada di pucuk. Makanya dinamakan ulat pucuk karena memang dia hidupnya ada di pucuk sehingga menyerang di pucuk. Kerusakan yang ditimbulkan biasanya daunnya akan bolong-bolong. Bolong-bolong di daun karena di pucuk. Maaf Pak Toto, bukan janda bolong ya? Oh bukan, kalau janda bolong itu beda lagi. Tako bolong kali ini. Beda itu Mas. Jadi ulat daun di sini memang menyebabkan bolong. Kemudian pada serangan yang lanjut ataupun intensitas serangan yang tinggi maka jaringan tanaman ataupun jaringan daun yang dimakan itu habis. Tinggal tersisa dari tulang-tulangnya saja. Untuk siklus hidup dia itu bisa mencapai umur kira-kira total itu 45 hari. Dari telur dia berkisar 2 sampai 5 hari. Siklus telur dia itu kira-kira 2 sampai 5 hari. Kemudian menjadi larva ataupun ulat bisa 17 sampai 24 hari. Jadi agak lama dia. Kemudian setelah menjadi ulat dia biasanya menjadi kepompong. Kepompong ataupun pupa itu kisarannya 12 sampai 14 hari. Setelah itu, setelah dari kepompong dia akan menjadi dewasa selama 5 sampai 7 hari. Jadi kisaran umur dia total itu di kisaran 45 hari. Untuk pengendalian sebenarnya dari awal kita mengatakan tentang PHT maka yang pertama kita lakukan bisa kita lakukan dengan pengumpanan. Pengumpanan itu bisa menggunakan likat kuning karena serangga ataupun kupu-kupu itu secara umum dia akan tertarik dengan warna kuning ataupun biru. Maka kita sering mengatakan kepetani bisa kita menggunakan likat kuning, perangkap likat kuning untuk merangkap adanya serangga tadi, kupu-kupu tadi. Jadi karena memang si satu kupu saja bisa mengeluarkan atau bertelur banyak, maka dengan kita awal mengendalikan adanya populasi dari kupu maka akan bisa mengendalikan. Kemudian bisa menggunakan fisik, tadi sudah saya utarakan bisa mengambil tadi. Kemudian bisa menggunakan pesticida nabati, agen pengendali hayati yaitu agen yang bisa mengendalikan ulat. Kemudian kalau memang tidak bisa maka bisa menggunakan pesticida yang direkomendasikan. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, ini ada dua lagi pertanyaan mungkin bisa dijawab singkat karena memang sudah mepet waktunya ya. Ke Pak siapa nih? Dari Mas Nurmas Kun dari Reco, mau tanya saya biasa ngeret, ngeret, ngeret tanaman tembakau saya ketika sudah cukup tua agar panen bisa lebih cepat. Apakah itu berpengaruh pada kualitas tembakau rajangan saya? Silahkan Pak. Terima kasih petani andalan di Reco ini. Biasanya ketemu langsung dengan petani yang di Reco. Akan saya coba jawab untuk pengeretan bahasa di petani ini, biasanya batangnya itu dibuang kulit luarnya dan kambiumnya sehingga nanti bisa mempercepat untuk masa penuaan daun. Sebenarnya kalau kita menggunakan sistem yang seperti itu secara kualitas yang dihasilkan tembakunya akan menjadi menurun Mbak hasil tembako rajangannya Mbak. Itu jawabannya yang paling... Oke, singkat. Singkat jelas padat ya. Singkat ya, saya singkat aja. Adik, saya jadi merasa bersalah nih. Oke, baik. Yang terakhir, bagaimana cara mengatasi penyakit lolos pada tanaman tembakau? Dari Mas Sukur Dewatu Malang. Silahkan Pak Toto. Terima kasih untuk lolos sendiri ya. Sebenarnya ada bermacam-macam lolos, si kriteria untuk lolos itu sebenarnya banyak-banyak kriteria lolos. Ada yang mengatakan karena jamur itu lolos, karena persepsi dari petani itu kan macam-macam. Jadi mungkin lolos di sini yang akan kita bahas adalah penyakit lanas ataupun penyakit yang disebabkan oleh jamur pitoptora. Itu memang bisa dikatakan lolos juga, karena itu layu. Penyebabnya adalah jamur pitoptora. Kemudian penyakit lolos ataupun lanas di sini dapat mengakibatkan dumping off. Dumping off itu mati kule, mati terkule. Jadi tanaman biasanya biasa, sehat, tapi tahu-tahu mati terkule, lemes. Itu disebabkan oleh pitoptora, pitoptora jamur. Maka untuk pengendaliannya, tadi sudah kita lakukan, kalau memang sudah terserang memang akan sangat sulit sekali. Bahkan penyakit ini sangat mudah menular. Dia bisa tertularkan oleh pitoptora sendiri, oleh angin, oleh air, bahkan oleh si pekerja sendiri. Makanya kalau kita mengatakan ke petani, jangan mengubati itu. Tapi bagaimana mengendalikan ataupun lahan tadi, misalkan yang tahun kemarin sudah biasa terserang. Maka saya bersama teman-teman penyuluh itu biasa akan memberikan edukasi bagaimana seperti tadi yang kita utarakan, ada namanya jamur trichoderma. Nah jamur trichoderma tadi itu salah satunya bisa untuk mengendalikan pitoptora ini tadi. Karena dia sesama jamur, nah jamur trichoderma ini akan berkompetisi. Berkompetisi di tanah, ini secara teori dan sudah kita praktekan di cawan petri itu bahwa jamur trichoderma itu bisa menekan pertumbuhan dari si jamur pitoptora sendiri. Nah makanya bersama dengan teman-teman penyuluh kita sering mengedukasi masalah agen pengendali hayati yang itu ramah lingkungan, bisa dibuat sendiri oleh petani dan sangat murah sekali serta efektif. Terima kasih. Oke jadi memang karena kita topiknya adalah yang ramah lingkungan sehingga ini bakteri jahat diserang oleh bakteri baik gitu ya seperti pitoptor yang akan diserang oleh trichoderma ini. Oke dan mungkin ke depan kita lebih membahas tentang istilah-istilah yang asing ini mungkin ya Pak ya. Bisa 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 kita tunggu. Lebih spesifik lagi gitu ya kenalan sama istilah-istilah asing ini. Dan pesona Inspira tidak terasa karena sudah habis waktu kita kita akan mempercilahkan kepada narasumber kita untuk closing statement pada kesempatan sore hari ini dimulai dari Pak Samsul Khafi silahkan Bapak. Oke terima kasih pendengar pesona dan para petani yang tercinta. Saya mengangkat bahwa closing statement saya, budidaya tanaman ramah lingkungan menuju keberlanjutan pertanian yang rahmatal lil'alamin. Dan pesan bagi para petani yang ada di Kertek terutama manakala terjadi sebuah masalah di pertanaman bisa hadir bisa datang ke BPP Kertomartani Kertek alamatnya sudah mungkin tahu semuanya. Bisa menghubungi para petugas yang ada atau bisa kontak saya, samsul 085-228-783-412. Nomor rekening ini tidak saya bawa Mbak. Saya cuma punya nomor HP saja. Dan itu sebagai statement saya terakhir Mbak. Terima kasih. Ini rahmatan lil'alamin bahwa untuk penanaman semuanya berkah barokah. Amin, amin. Baik closing statement menuju ke Pak Toto. Silahkan Pak Toto. Iya, sahabat pesona inspira, sahabat petani, dan juga insan pertanian yang berbahagia. Dari kami, statementnya, jaga bumi agar tetap lestari dengan bertani secara ramah lingkungan. Itu saja, terima kasih. Wih, jaga bumi agar tetap lestari. Ini saya percaya pesona inspira di rumah pada tepuk tangan loh Pak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Toto. Kita ketemu lagi di next episode ya Pak. Dengan topik yang lainnya. Dan terima kasih sekali narasumber kita kali ini dan pesona inspira. Demikian sajian rumpun padi di edisi hari ini, Rabu 13 April 2022. Dan pastinya masih ada topik-topik lainnya yang masih nanti akan kita bahas. Jadi pastikan terus simak rumpun padi, rumpi untuk pangan pertanian perikanan Indonesia. Dan demikian topik kita tentang budidaya tanaman tembakor ramah lingkungan. Bisa dilihat lagi perbincangan kita untuk yang ketinggalan di akun Youtube Radio Pesona, Pesona FM Wonosobo. Nanti Pak Samsul dan juga Pak Toto bisa ditonton juga nih Pak. Di Youtube ya, nanti bisa di subscribe. Oke, terima kasih pesona inspira. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan selamat mengikuti sajian berikutnya. Saya Mita Denar Semar harus pamit. Jaga hati, jaga lisan, tingkatkan iman dan ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian rumpun padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia. Bersama di Sparperkan Wonosobo.